Ada judul SI yang judulnya itu gini. Pemanfaatan ekstrak limbah kulit udang bermanfaatnya di mana? Dia itu memanfaatkan limbah kulit udang sebagai salah satu hal untuk menjernihkan air. Di lombok itu banyak permasalahannya itu airnya kotor, kurang air bersih. Jadi muncul inovasi ini. Ini inovasi yang bagus dan bermanfaat. Tapi ini bisa tidak rasional dan tidak dapat diimplementasikan kalau misalnya tempat tujuan penelitiannya atau tempat tujuannya ini, objeknya, itu sudah ada inovasi sejenis sebelumnya dan juga lebih bagus. Misalkan di lombok itu sudah ada alat pemurnian air yang itu sudah bisa mengubah air kotor itu sudah langsung sudah ide teman-teman sudah tidak bisa bersaing lagi. Terus misalkan bahan bakunya tidak ada. Karena ini bahan bakunya adalah ekstrak limbah kulit udang, terus misalkan di lombok tempat implementasi kegiatan ini itu tidak ada tambak udang, terus limbah kulit udangnya mau ngambil dari mana? Bahannya dari mana? Itu kan sudah tidak rasional, tidak dapat diimplementasikan. Itu kan sudah tidak dapat diimplementasikan, tidak rasional lagi. Itulah pentingnya poin rasional dan dapat diimplementasikan. Jadi kalau misalkan ide yang bagus itu ya menjawab permasalahan, rasional, dan dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Pengalaman saya kemarin ketika diberi kesempatan untuk menjadi juri itu banyak yang sebenarnya ide-nya itu bagus-bagus, jauh banget dari jaman-jaman mahasiswa dulu kalau misalkan ikut esai. Esai yang sekarang itu judulnya bagus-bagus, bermanfaat, tapi kadang tidak rasional dan tidak dapat diimplementasikan. Itu yang jadi poin minusnya. Kan tujuannya esai itu untuk menyelesaikan permasalahan. Permasalahan di mana yang diambil? Jadi ini yang penting perlu diperhatikan. Terus berikutnya, sesuai dengan topik utama dan buku panduan. Misalnya, ini yang biasanya sering dijadikan topik ya kalau misalkan di rumpun sosial humaniora. Kita diminta untuk merumuskan strategi dan juga memberikan inovasi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul yang ada di daerah 3T. Di daerah 3T kan sudah jelas ya, pasti di sana itu terbelakang, tertinggal, dan terdalam. Otomatis untuk aksesibilitasnya saja sudah susah untuk ke sana. Misalnya kita mau ambil topik, karena kita di pendidikan, kita mau ambil topiknya itu pendidikan. Di daerah 3T otomatis, mostly akan mengalami, apa ya istilahnya itu, literasi, tingkat literasinya itu rendah. Gak menutup kemungkinan. Untuk meningkatkan literasi di daerah pedalaman. Pakai aplikasi Android dengan IOT dan segala macam terintegrasi. Itu idenya bagus. Tapi gak bagus kalau misalnya gak dapat diimplementasikan. Emang di daerah pedalaman Papua di hutan ada internet, ada perangkat elektronik. Kan gak ada. Belum ada. Nah, itu yang membuat idenya teman-teman itu gak bisa diimplementasikan. Akhirnya apa? Gak menang. Karena ada minusnya. Minusnya apa? Teman-teman belum bisa memotret di mana inovasi itu akan diimplementasikan. Sesuai atau enggak. Dibutuhkan atau enggak. Kalau misalkan ada ya subtema atau tema kayak gini, yang spesifik, temanya itu spesifik mengenai daerah 3T, tapi subtemanya itu agak sedikit umum. Misalkan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain segala macamnya. Ada beberapa opsi yang mungkin bisa dipakai judulnya. Misalkan judul yang bagus itu kayak gini. Inovasi alat pemurnian air berbasis IoT dengan kitosan limbah kulit udang di daerah pesisir Pantai Lombok. Jelas kan? Limbah kulit udangnya didapat dari mana? Di daerah pesisir kan pasti ada tembak udang. Kalau di daerah pesisir itu kan air bersihnya kurang. Karena apa? Airnya payau misalnya. Sehingga enggak bisa diminum secara langsung. Harus ada proses filtrasi. Makanya ada inovasi ini. Itu kan menjawab permasalahannya. Permasalahannya ada di pesisir Lombok. Air bersih atau air minumnya itu enggak ada. Karena airnya payau, airnya kotor. Sehingga perlu inovasi untuk filtrasi di sana. Sehingga air yang payau itu bisa langsung diminum. Jadi itu menjawab permasalahan. Based on problematic. Rasional dan dapat diimplementasikan. Kemudian yang kedua. Nature based school. Kita tahu kan di Papua itu kekayaan alamnya sangat luar biasa sekali. Sekolah-sekolahnya masih ada di tengah-tengah hutan. Sehingga untuk meningkatkan motivasi belajar mereka di sana. Gurunya harus pintar-pintar memanfaatkan apa yang ada di sana. Salah satunya apa? Memanfaatkan hutan rimba yang ada di sana sebagai tempat belajar yang menyenangkan. Kita kan masih menjawab permasalahan. Oke di sana enggak ada internet. Tapi di sana ada alam yang membuat siswa itu bisa belajar secara langsung ke alamnya. Misalkan mau belajar tentang chlorophyll tanaman. Kita langsung saja ke hutan. Kita cari siswanya, disuruh cari jenis tanamannya. Terus minta gambar, apa yang ditemukan. Itu kan membuat siswa itu lebih merasa senang ketika belajar. Jadi enggak menonton. Terkadang itu ada beberapa karya S1 yang sifatnya itu enggak spesifik. Maunya itu memberi pengaruh secara nasional secara langsung. Misalnya, inovasi kurikulum berbasis update CDE karena inovasi itu muncul karena kurikulum merdeka enggak sesuai. Itu menurut saya enggak rasional. Kenapa? Karena itu generalisasi. Sedangkan untuk di dunia pendidikan itu enggak bisa digeneralisasi. Jadi memang harus spesifik kepada siapa inovasi itu akan diimplementasikan. Dan sasarannya itu siapa. Terus yang terakhir, misalkan program penguatan ekonomi madani IPU-IPKK dalam mengolah hasil alam menjadi produk bernilai jual. Misalkan kalau di daerah tingkat itu sumber daya alamnya itu banyak. Tapi mereka itu menjualnya itu sudah mentah saja. Makanya murah. Akhirnya teman-teman memberdayakan masyarakat di sana untuk bikin olahan. Sehingga yang awalnya mentah itu bisa dijual dengan matang. Jadi dengan produk jadi sehingga meningkatkan nilai jual. Itu kan menjual permasalahan. Jadi apa? Dari sisi ekonomi di sana itu akan lebih sejahtera. Karena mereka punya produk yang sejap dijual. Ini yang dimaksud dengan sesuai dengan topik utama yang ada di buku panduan. Jadi memang kita harus strateginya itu pahami dulu. Temanya apa? Mereka maunya kita ngapain? Baru kita remuskan solusinya. Terus berikutnya, sesuai dengan indikator penilaian. Ini saya kasih tanda bintang. Kenapa? Karena enggak semua di buku panduan itu menyertakan indikator penilaian. Enggak menurutnya seperti itu. Tapi ada beberapa kalau misalkan dia penyelenggaran lombaannya itu sudah kredibel. Sudah ada pengalaman yang bagus. Sehingga men-setting kegiatannya juga sudah bagus. Akhirnya ketika menulis buku panduan itu sudah sangat lengkap banget. Bahkan sejenis kriteria penilaian itu akan disebutkan. Kalau saya, kalau misalkan ada indikator penilaiannya, saya akan fokus di situnya. Misalkan di ketentuan khusus, di ketentuan umum itu halaman maksimal 10. Tapi ketika saya cek di indikator penilaian, ternyata enggak ada penilaian yang ngomong akan ada penilaian untuk pindah halaman. Ya sudah, saya terobos saja. Misalkan 12, ya tetap saja. Saya kumulin 12. Jadi, saya akan lebih menyesuaikan ke indikator penilaiannya. Misalnya ini ada poin yang tinggi itu di gegasan. Gagasan yang kayak gimana sih mereka minta? Misalkan ini ada contohnya. Kreativitas gegasan menunjukkan pemahaman baru penulis mengenai persoalan. Inovasinya memuat hal-hal baru. Kebermanfaatan. Sama orisinalitasnya. Nah, dari situ kan kita sudah bisa merangkai. Kira-kira yang dimau itu apa? Ternyata mereka ini butuh inovasi baru dari perspektif yang baru untuk menjelaskan permasalahan yang sudah lama terjadi. Jadi, dari indikator penilaian, kita sudah bisa, istilahnya itu ngerange, kira-kira kita mau ngapain? Untuk memperbesar peluang menjadi pemenang di lomba SI-nya. Jadi, sesuaikan dengan indikator penilaian. Oke, berikutnya, rapi dan terdapat visualisasi. Saya sangat menyarankan kepada teman-teman ketika menulis SI, jangan full text, jangan tulisan saja. Sekalipun, SI-nya teman-teman itu, misalkan SI populer yang sifatnya itu analisis. Minimal kasih bagan. Contohnya bagannya itu kayak gini. Kayak ada diagram alirnya, misalkan di dahuluan itu bahas panjang lebar atau masalahnya. Nah, secara garis umum, permasalahan yang ingin dibahas pada konteks SI ini divisualisasikan dalam bentuk fokus permasalahan di bawah ini. Jadi, teman-teman itu ini, ada alurnya. Jadi, nggak mentah. Jadi, juri itu paham, oh ternyata anak ini itu arahnya ke sini. Oh, mau membahas ini. Jadi, amat sangat disarankan untuk ada minimal bagan. Sekalipun itu sifatnya itu data. Nggak apa-apa, dipakai. Karena itu akan mempermudah visualisasi juri. Dan, apa ya, istilahnya itu, si juri ini nggak akan bosen untuk membaca secara keseluruhan SI teman-teman. Jadi, visualisasi itu penting banget. Jadi, teman-teman mau bikin, misalkan kalau yang di biologi, mau bikin pembelajaran genetik pop-up book. Karena mata pelajaran genetik itu mata pelajaran yang rumit, yang butuh media pembelajaran untuk mempermudah siswa dalam proses pembelajaran genetika. Nah, ya kasih tahu, tunjukkan, kayak gimana prototyping-nya. Genetik pop-up book-nya kayak gimana. Apakah ketika bukunya dibuka, itu muncul pop-up, yang itu ada QR-code-nya, ketika di-scan itu ada hologram yang bisa muncul. Nah, itu divisualisasikan semua. Sehingga apa? Juri itu nge, oh, ternyata idenya itu kayak gini. Ternyata bedanya dari yang sudah ada tuh ada di poin A, B, C, dan D. Sehingga apa? Keterbaruan, gagasan teman-teman itu bisa ditangkap oleh juri. Kalau misalkan tulisan semua, kadang itu keilmuan juri yang nggak sama dengan SI teman-teman tulis itu menyebutkan nulit tafsir. Jadi, mungkin teman-teman itu pengennya A, tapi juri itu nangkapnya B. Nah, itu bisa membuat nilai teman-teman itu nggak maksimal nilainya. Makanya penting banget untuk membuat visualisasi dari SI yang sudah teman-teman tulis, sekalipun itu SI analisis. Jadi, itu penting banget untuk mempermudah juri dalam memahami inovasi yang teman-teman buat. Berikutnya, ini sebenarnya opsional ya. Kenapa sih kita tuh harus diulisasi itu kenapa? Yang pertama jelas, dapat reward. Mendapatkan pencapaian dan ingin mendapatkan pengampuan. Dapat reward kampus ini, saya nggak tahu ya kalau di Universitas Lampung itu apakah ada skema apabila mahasiswa itu menang lomba mendapatkan reward dari kampusnya. Kalau di kampus kami, di Universitas Negeri Malang, itu ada sistem reward yang membuat kita itu ketika kita menang lomba, minimal juara tiga, itu dapat reward dari kampus. Jadi, kampus itu membuka termin pendaftaran untuk claim reward, minimal juara tiga. Saya kalau di Universitas Lampung belum tahu skema-nya kayak gimana, tapi kalau di kampus kami itu ada. Makanya ketika saya isi seminar tentang LKT, IS itu akan selalu saya notice kepada adik dari tingkat saya, bahwasannya kalau ikut lomba itu nggak cuma dapat uang dari penyenggaraan lombaannya, tapi dari kampus itu juga dapat. Dan dari pengalaman saya dan teman-teman saya juga, itu kalau misalkan lombanya itu banyak, tingkatnya itu makin tinggi, itu bisa tetembus 100 juta. Itu kalau di Universitas Negeri Malang, dan Universitas Brawijaya, dan beberapa universitas yang di Jawa Timur itu juga sama. Di UNESA pun juga sama, tapi mungkin range besarannya yang berbeda, sesuai dengan kebijakan kampus. Mungkin ini dari teman-teman yang masih mabak, ini keipu, apakah di Lampung itu juga ada skema seperti itu? Itu nanti bisa ditanyakan, kalau ada bidang kemahasiswaannya. Karena itu memang sudah ada anggarannya. Jadi ini motivasi-motivasinya. Terus berikutnya, ternyata sudah selesai, tapi sebelumnya saya akan mengasih contoh kepada teman-teman SI yang sudah pernah saya buat, dan ini kemarin di pelombakan, tahun kemarin di Medan. sebentar. Ini. Kita kemarin dapat Jura 2 dan Best Paper. Jadi dari judul dulu. Tadi kan kalau misalkan LKTI itu, sama Mbak Nabila, kalau gak sih disinggung, ya judulnya itu harus menarik, dan harus merepresentasikan apa yang ingin teman-teman lakukan. Kalau saya, tipe orang yang bikin judul itu yang harus dramatis. Dramatisnya di mana? Misalkan kemarin itu pernah ada penelitiannya itu, punya kakak tingkat saya, di PKM juga, kebetulan di PIMNAS, itu membahas tentang orang-orang yang kena COVID, tapi mereka itu punya komorbid, atau penyakit bawaan. Nah, di penelitian itu, ingin mengetahui dinamika psikologisnya. Kira-kira orang yang punya komorbid sama kena COVID, itu mereka kayak gimana ya pikirannya? Ada di pikirannya kayak gimana? Itu kan yang ingin dilakukan. Tapi, judulnya itu dibikin menarik kayak gini, dan dramatis banget. Judulnya itu, Harapan Diambang Kematian. Penyintas COVID-19 dengan komorbid, berdasarkan teori Kubleros. Jadi pakai teori. Jadi kayak, sejuri, pasti akan membaca kayak, Harapan Diambang Kematian. Kira-kira mau ngapain nih? Peneliti ini mau ngapain nih? Jadi judul penelitian yang kayak gini. Itu pasti akan, apa ya, membuat orang lain tuh bertanya. Saya orang malang. Gak pernah ke Medan. Gak pernah ke Danau Toba. Gak pernah ke Pulau Samosir. Kemudian penyelenggaran rombanya itu, dekat Danau Toba, di Medan. Kemalian, itu pasti akan beberapa kali ada pertanyaan kayak gitu. Kamu gak expert di sini, tapi kenapa bahas ini? Teman-teman harus punya alasan yang menguatkan. Kenapa kok teman-teman angkat ini? Jadi di sini tuh saya ingin bikin program, rebranding pariwisata Danau Toba. Emang di Danau Toba ada apa masalahnya? Saya kemarin tuh, jadi gak melakukan observasi langsung ke Danau Toba, karena jauh juga. Kenapa? Emang masalah di Danau Toba itu apa? Yang saya highlight, karena di sana ini, masih ada beberapa pungli. kalau misalkan kita ingin nyebran ke Pulau Samosir. Terus yang kedua, di sana masih belum ada, di sana kan menarik banget ya, kayak multikulturalisme itu tinggi banget. Jadi mungkin ada orang yang kaguk, mau ke sana tuh kayak harus ngapain, takut ini gak boleh, sana gak boleh, dan kan pasti akan membuat orang-orang tuh akhirnya mengurungkan niat untuk datang ke Danau Toba. Nah makanya ya hadirlah inovasi ini, Heaven of Toba, program rebranding pariwisata Danau Toba berbasis budaya lokal, terintegrasi smart. Kenapa kok kita pakai budaya lokal? Tentang fun fact-nya, budaya di Toba, kalau gak salah tuh Batak Toba ya, mereka itu akan tetap memegang teguh nilai-nilai budaya yang ada di sana. Jadi kalau misalkan ada proses pembangunan, dan ada proses kayak dari pemerintah pusat mau bangun apa di sana, itu gak boleh menyalahi aturan-aturan adat yang ada di sana. Sehingga rusak nilai-nilai budaya di sana. Sehingga itu menjadikan, apa istilahnya itu, saya jadikan sebagai salah satu kelebihan dan keunikan dari inovasi saya. Karena apa? Saya berbasis budaya lokal. Budaya lokalnya di mana? Nanti kita bahas. Jadi catatnya tuh kayak gini, ini dari latar belakang budaya-budaya, ini beberapa permasalahan ini kurang menonjolnya budaya lokal. Itu dari mana? Dari jurnalnya ini yang ngomong, bahwasannya di darah Toba itu kurang budaya lokal. Terus apa lagi? Banyak data-data sekundernya. Dan itu menguatkan argumentasi teman-teman. Jadi enggak cuma teman-teman tuh ngomong kayak, oke di darah Toba tuh banyak pungli. Mana buktinya? Siapa yang ngomong kalau di darah Toba tuh banyak pungli? Terus, ada konsep dasar heaven of Toba. Ini kayak salah satu core-nya juga ya. Kebanyakan kalau teman-teman tuh nulis esai, setelah latar belakang, teman-teman itu langsung nulis inovasinya. Itu sebenarnya enggak apa-apa, tapi akan lebih bagus kalau sebelum teman-teman menulis inovasi, itu ada jembatan dari latar belakang permasalahan, terus bagaimana inovasi itu dibuat, baru muncul inovasi. Jadi apa yang membuat inovasi itu muncul? Bagaimana proses teman-teman menganalisis permasalahannya sehingga inovasi teman-teman Oh, ternyata dia itu bikin inovasi atas dasar permasalahan A, B, C, D, terus akhirnya dianalisis. Jadi harus runtuh. Mohon maaf, Kak. Iya. Ini apa? Slide-nya belum ganti. Masih di slide PPT tadi. Belum ke... Belum ganti? Belum. Oh, sorry-sori. Terima kasih sudah diingatkan. Bentar ya. Coba sekarang. Sekarang udah kelihatan belum? Belum. Sudah. Sudah, Kak. Jadi kita langsung lanjut di istilah pembahasan ya, Kak Tadi. Jadi harus ada pernyataan atau satu paragraf atau satu subpoin yang menjembatani sebelum teman-teman bahas inovasi yang ingin teman-teman tawarkan. Terus poin-poin apa istilahnya itu? Solusi-solusi yang alternatif-solusi yang ditawarkan itu apa saja? Terus dari alternatif-solusi itu yang sesuai itu poin apa saja? Sehingga terbentuklah inovasi yang teman-teman buat. Baru teman-teman bahas tentang fokus ke inovasinya. Karena ini program, jadi di sini saya menjelaskan tentang konsep dasar program Human Optoba yang saya tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Danautoba. Jadi, di sini saya mengenalasi terlebih dahulu inovasi yang ingin saya implementasikan di Danautoba dan di Pulau Samosir. Di sini saya pakai konsepannya Tourism Planning Inskip tahun 1991. Jadi, di Tourism Planning Inskip di mana segi 6 itu kayak ada poin-poin yang menjelaskan bahwasannya kalau mau bikin Tourism Planning Inskip Tourism Planning Inskip harus memenuhi poin-poin ini. Coba saya berbesar. Jadi, kalau menurut Inskip, kalau mau kita bikin program wisata yang bagus, perencana wisata yang bagus, itu harus memenuhi. Yang pertama, pasar wisatawan, domestik, dan mancanegaranya itu harus ada. Jadi, apakah ada orang yang mau datang ke sini, ke tempat pariwisatanya? Kemudian, ada hal-hal lain juga. Misalnya, harus ada apakah ada transportnya, infrastrukturnya bagaimana, apakah ada fasilitas pendukungnya, atau lembaganya enggak, sehingga itu bisa menjadi teman-teman kembangkan. Kebetulan, setelah kami menganalisis untuk di Danau Toba, itu sudah memenuhi semua. Contohnya, atraksi dan kegiatan wisata. Di sana itu ada Pulau Samusir, ada Danau Toba, ada atraksi wisata kanur di Danau Toba, terus bisa main boat, segala-segala. Kemudian, akomodasinya apa yang di sana? Ternyata di Danau Toba itu ada hotel. Sudah ada hotel. Terus, transportasinya apakah sudah ada? Sudah ada bis, sudah ada kapal feri, dan lain segera. Sudah ada transportasinya. Terus, apakah ini fasilitas terikutnya mendukung? Ternyata di Danau Toba itu sudah ada proses pembangunan jalannya, sudah beraspal. Terus, fasilitas pendukungnya gimana? Ada lembaga enggak di sana? Di sana ada kapalseknya, terus ada lembaga-lembaga pariwisatanya. Di sana juga sudah ada. Terus, sumber daya lingkungan alam sama sosial budaya-nya ada enggak. Ternyata di Danau Toba itu kan ada tarian bonekasi gale-gale, terus ada rumah bolon, terus ada atraksi budaya yang lain, sehingga itu lengkap semua. Di Danau Toba itu sudah lengkap. Sehingga ketika karena sudah memenuhi inskip tahun 1901 ini, atau planning turism dari inskip-nya. Jadi itu alasan kuatnya. Jadi ini yang harus teman-teman pahami sebelum menulis SI. dan ini juga ada implementasi dan inovasi. Di sini saya juga menyampaikan strategi dan implementasi Heaven of Tobin itu kayak gimana. Di sini saya pakai 4P. Yang pertama persiapan, perencanaan, pengembangan, dan juga pasca pengembangan. Kan jelas, teman-teman karena masih masalah, dari solusi yang sudah teman-teman buat. Itu kan akan lebih jelas. Juri itu akan membacanya teruntut. Terus setelah bikin perencanaannya, apa aja model kolaborasi Penta Helix. Penta kan 5 ya. Jadi untuk bikin program Heaven of Tobin, saya itu butuh 5 hal untuk membantu saya merealisasikan. Yang pertama siapa? Pemerintah. Pemerintah melalui apa? Pemerintahan pariwisata, pemerintahan pariwisata. Dan lain-lain segala macamnya. Masyarakatnya juga pasti akan diambil sebagai pendukung. Terus akademisi. Akademisi itu yang akan membantu kita dalam proses perhitungan. Apakah yang sudah kita lakukan sesuai perencanaan atau enggak. Terus yang terakhir itu media. Media ini sebagai proses promosi. Pihak-pihak yang berkontribusinya itu siapa aja. Terus jangan lupa ada analisis SWOT. Apalagi itu program. Sehingga analisis SWOT ini akan membantu teman-teman untuk lebih menonjolkan bedanya inovasi teman-teman yang sudah dibuat dari inovasi yang sudah ada. Terus. Karena banyak kan ya dari kita sebagai mahasiswa baru itu minder gitu. Ngelihat pencapaian kekat tingkatnya dan juga hal-hal yang mungkin disampaikan kekat tingkatnya itu seolah-olah susah untuk diraih dan susah untuk digapai. Pada dasarnya kalau misalkan mau jadi siapa teman-teman itu enggak jadi diri sendiri. Akhirnya apa? Terpatok pada pencapaian orang lain sehingga teman-teman kadang minder. Orang lain bisa kayak gini aku enggak bisa. Jadi goalsnya apa? tulis aku mau jadi apa. Semester satu aku mau buat dari awal sampai goals utama yang akan teman-teman buat. Kalau di Bimbing Hada Conseling itu ada namanya karir konstruk and life design. Jadi teman-teman itu mendesain dari semua dari awal sampai tujuan utama yang ingin teman-teman capai. Motivasi dari orang lain harus menjadi orang itu. Itu yang saya tanamkan. Kalau bisa kita harus lebih unggul dari orang itu dari apa yang sudah kita dibuat. Supaya kita tuh enggak terpatok sama pencapaian orang lain. Kalau teman-teman terpatok sama pencapaian orang lain ketika teman-teman gagal enggak lanjut karena apa? Karena teman-teman enggak punya timeline sendiri. Tapi kalau punya timeline sendiri kalau misalkan aku gagal oh enggak apa-apa ini masih awal. Oh udah aku coba lagi. Coba lagi, coba lagi sampai teman-teman itu berhasil. Sehingga ada quotes yang ingin saya berikan itu jika hal itu masih bisa dilihat oleh mata baik aku ataupun kamu itu pasti bisa melakukannya juga. Ketika teman-teman masih melihat orang itu bisa sukses jadi teman-teman juga masih bisa sukses. Karena itu masih bisa dilihat oleh mata. Nah di akhir kalau misalkan teman-teman saya tuh ada merekomendasikan juga di market.asa kalian bisa DM atau misalkan kalau malu bisa DM saya di Instagram saya pribadi nanti kalau misalkan ada waktu saya akan bantu untuk providing design-nya. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan mohon maaf atas kesalahan dan juga mungkin gangguan setelah proses sharing kita saya akhiri saya terima kasih kepada Kak Henki atas penyampaian materinya nah tibalah kita di sesi tanya-jawab bersama pemerintah kita yang sangat luar biasa bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya dengan menghidupkan fitur raise hand dan mengajukan pertanyaan setelah saya persilahkan dan kami akan mengambil tiga penanya yang paling tercepat baik langsung saja kita mulai sesi tanya-jawabnya saya persilahkan kepada teman-teman untuk menghidupkan fitur raise hand baik kepada saudari Dewi Latifah silakan baik terima kasih sebelumnya mohon izin ya saya tidak bisa on-camp karena di kampung sinyalnya susah kalau untuk on-camp ya jadi saya Dewi Latifah izin bertanya Kak ada dua pertanyaan yang pertama misal di bagian pendahuluan itu pada esai kita diminta untuk menuliskan identifikasi masalahnya nah itu apakah dibuat per poin atau digabung saja dalam bentuk paragraf kemudian yang kedua untuk bagian pembahasan itu kalau kita fokusnya ke membuat produk nah yang dibahas itu poin-poinnya apa saja gitu dalam pembahasan nah di sana juga kita diminta untuk menuliskan tinjauan pustaka itu bagaimana kemudian kalau dengan tema misalkan tingkatkan kreativitas mahasiswa dalam berinovasi di era society 5.0 nah itu yang dibahas ketika kita tadi membuat produk yang dibahas itu peran mahasiswanya atau lebih ke peran produknya itu kak terima kasih kak bagaimana kak Hinki apakah bisa langsung dijawab pertanyaannya oke langsung saya jawab saja ya padanya bagus menarik mungkin nanti bisa ini ya kalau misalkan ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab nanti bisa tolong ingatkan misalnya saya kadang lupa sama pertanyaan tadi ada tiga pertanyaan yang saya notice yang pertama mengenai di latar belakang ya kalau misalkan kita itu menulis data per point atau per paragraf kalau di latar belakang saya itu lebih menyarankannya itu ke paragraf sih gitu jadi tulis aja dalam paragraf semuanya isinya data dari mana kalau mau lebih bagus ya teman-teman ini apa namanya ambil data primernya yang ngomong permasalahannya itu apa aja kan pasti ada data statistiknya yaudah tampilin aja data statistiknya terus diterjemahkan data statistiknya bahwasannya permasalahan itu ada A, B, C itu dalam bentuk paragraf karena akan lebih estetik aja sih kalau misalkan dalam bentuk point itu kayak gimana ya justru nanti kayak editorial kayak naskah berita jadi bagusnya memang dalam bentuk paragraf aja kalau mau difokuskan ke permasalahan yang ingin dibahas nanti di akhir latar belakang itu teman-teman itu bisa bikin poinnya tapi poinnya dalam bentuk bagan sih saya menyarankannya jadi dalam proses fokus masalah dari latar belakang yang sudah disajikan akan fokus pada masalah apa aja gitu kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi apa sorry mengenai bagian pembahasan kak untuk fokusnya jika kita membuat produk itu poin-poin apa saja yang perlu dibahas oke kalau SI product itu kita fokusnya di produknya gitu jadi misalkan teman-teman itu saya langsung kasih contoh aja ini saya ada contoh SI nya itu bikin aplikasi kalau gak salah oke pak sudah terlihat sudah kak oke disini itu saya bikin aplikasi namanya itu ponselorku jadi aplikasi di aplikasi berbasis karifan lokal ini saya produk karena itu bikin aplikasi gitu fokusnya teman-teman fokus ke produk yang dibuat gitu produknya itu dibuatnya itu apa gitu misalkan kan ada fiturnya yaudah dijelasin fiturnya fiturnya itu apa aja terus kalau misalkan selesai membahas fiturnya sampaikan juga bagaimana proses penggunaannya gitu kalau misalkan media pembelajaran pasti kan yang menggunakan itu kan dua guru sama siswa gitu jadi bagaimana proses penggunaan media ini untuk guru terus siswa itu menggunakannya itu kayak gimana jadi kayak dibikin tabel jadi fokusnya di produk yang dibuat gitu nah kalau mau nambahkan ini situasi yang terujukan mungkin teman-teman itu juga bisa bikin poin baru untuk mengetahui efektivitas produk yang dibuat gitu misalkan itu berupa konsep tapi konsepannya teman-teman itu kayak pasti kan ada metodenya ada kontennya terus juga ada modelnya nah dari yang teman-teman buat dalam produk itu berdasarkan penelitian A diperkuat oleh penelitian A ternyata itu model yang efektif terus modelnya yang juga efisien nah itu juga bisa membantu teman-teman untuk menguatkan bahwasannya produk yang dibuat itu sudah sesuai gitu sama yang dibutuhkan gitu jadi itu akan lebih menguatkan juga sih jadi gak cuma bahas tentang produknya teman-teman juga tapi ada poin yang itu juga diperkuat sama hasil penelitian bahwasannya dengan konteks itu dengan yang sudah teman-teman buat itu sudah sesuai gitu jadi itu contohnya tadi jadi harus ada cara penggunaannya bagaimana proses penggunaannya alur penggunaannya kayak gimana gitu terus untuk pertanyaan yang ketiga memang banyak yang tema grand temanya itu kayak gitu tapi pasti ada fokus temanya jadi kalau misalkan ada tema umum teman-teman itu boleh fokus ke sub-temanya misalkan peran mahasiswa dalam ini ini di era society 5.0 sub-temanya pendidikan terus juga ekonomi lingkungan misalkan contohnya kayak gitu yaudah teman-teman fokus di masalahan yang ada di bidang pendidikan sama rumuskan solusinya jadi produk yang teman-teman buat itu adalah proses teman-teman untuk menciptakan solusinya jadi itu peran teman-teman jadi itu peran kamu membuat produk itu sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan di bidang pendidikan karena itu bukan itu konteksnya tapi bagaimana teman-teman sebagai mahasiswa itu menemuskan solusi dari sub-tema yang sudah diberikan dan bagaimana teman-teman memotret permasalahannya sampai solusinya muncul fokusnya bagaimana terjawab baik kak terima kasih sudah sangat terjawab bagus pertanyaannya baik terima kasih kepada kak Dewi Latifan telah mengajukan pertanyaannya dan menjawab pertanyaannya paragraf dari data kemudian isi dari pembahasannya jika itu esai produk maka membahas mengenai produk dan kemudian fokus pada sub-temanya selanjutnya untuk penanya yang kedua yaitu kepada saudara Indrid saya persilahkan oke terima kasih kepada kesempatan ini tentang pertanyaan lebih ke pengalamannya kak Yenki boleh share enggak kak kesulitan apa aja sih yang kakak lalui saat pertama kali menulis sebuah esai dan hal apa aja yang kita lakukan atau solusi saat kita gagal atau enggak menang di saat perlombaan esai dan ketiga nih bagaimana sih dalam kesaharian kakak oke terima kasih oke langsung saya jawab saja ya Mbak Menteratan jadi yang pertama itu saya mau bahas tentang gimana ya pengalaman saya pertama kali kalau pengalaman pertama kali saya itu jujur yaudah saya tuh nulis esai itu kayak nulis esai tugas karena kan sebagai mahasiswa baru juga dari peralihan dari siswa ke mahasiswa yang masih orang nakal itu karena dianya bermasalah dulu kan mikirnya gitu jadi dari satu perspektif aja tapi kalau ternyata orang nakal itu bukan karena dia aja yang bermasalah bisa aja karena faktor orang tuanya bercerai bisa aja karena faktor lingkungannya bisa aja karena dia butuh perhatian sehingga dia nakal supaya dia diperhatikan kan ada banyak faktor gitu sebenarnya kita tuh kuliah itu bukan aja untuk nambah pinter tapi untuk memperluas perspektif kita kalau kita memandang kayak ya ibaratnya masih newbie gak apa-apa jangan pernah takut untuk mencoba gitu gagal gak apa-apa gitu lebih banyak jadi teman-teman harus bisa kadang saya tuh sudah optimis banget menang gitu ya di salah satu wajah lobak karena presentasinya bagus respon jurunya juga bagus menanggapinya ya daunnya sementara aja satu hari aja gitu karena dunia terus berjalan gitu kalau kita daunnya itu larut terus menerus akhirnya kita ketinggalan gitu karena kita tuh lawannya itu kan orang-orang yang semuanya tuh lari kalau misalnya kita kita akan terus ketinggalan gitu ya gak apa-apa nangis nangisnya sambil jalan sambil lari gitu kalau saya segitu jadi kalau misalkan kalah lobak ya gak apa-apa karena kalau kita kita perbaiki sehingga ketika kita itu sudah terbiasa memperbaiki karya kita yang sudah banyak kurangnya itu akan lebih perfect lagi ke depan-ke depannya gitu jadi gak apa-apa jatah gagal di usia muda pasti pasti udah waktunya teman-teman tuh menang gitu masih pun gak semuanya tapi akan jauh peluangnya akan lebih besar terus untuk membagi waktunya jujur saya tipe orang yang dulu kalau misalkan SMA itu teratur ikut banyak organisasi ikut banyak forum akhirnya jadwalnya itu berubah-ubah jadi memang untuk time schedule saya masih belum bisa ngasih tips ya karena saya sendiri juga kadang agak kaguh kalau misalkan misalkan dosen tiba-tiba telepon mas hari ini ini tiba-tiba jadi tujuh jadi kan kita gak bisa memprediksi adaptif adaptifnya itu dalam tanda konteks kita tuh bisa beradaptasi di scheduling itu penting misalnya teman-teman itu bisa membatasi saya harus di satu hari itu maksimal bisa mengerjakan tiga tiga kegiatan besar itu gak apa-apa itu untuk memudahkan teman-teman itu memanajemen hal-hal yang mungkin gak pengen terjadi misalkan kayak lupa segala macam itu scheduling itu bagus tadi kan sudah dikasih contoh sama Mbak Bila jadwal tertentu nah ini juga tipsnya kan teman-teman tuh nanti ada di mata kuliah tapi ada tugas project dan lain-lain itu dibagusin aja sekalian jadi kalau misalkan nemu lombang yang cocok tinggal submit gitu aja cocok sama beberapa lomba jadi saya daftarin aja di tujuh lomba jadi lombanya pengumumannya tuh sama pasangnya juga sama jadi pernah dalam waktu satu minggu tuh saya menang 10 kali lomba jadi itu bisa jadi bahan karena kebetulan di parkurian teman-teman pasti akan dihadapkan sama studi kasus kalau misalkan ada permasalah itu sih lebih ke manajemen waktunya kalau misalkan bisa pakai scheduling kalau misalkan dulu schedule itu masih pakai notion kalau misalkan teman-teman lupa itu bisa ada remember reminder gitu itu akan lebih mempermudah teman-teman untuk manajemen waktunya gimana ada balikan opika terima kasih baik terima kasih kepada Kak Indrit yang telah menyampaikan pertanyaannya dan juga Kak Hengki yang telah menjelaskan jawabannya untuk penanya yang terakhir yaitu saya persilahkan kepada Saudara Nando Amanda Putra terima kasih Kak sudah diberi kesempatan untuk pertanya tapi disini saya pembekalan kepada kami agar bisa mencapai sesuatu yang diharapkan tanpa takut kegagalan dan tanpa takut hal itu tidak berhasil jadi maksudnya agar kami lebih semangat terima kasih oke kalau ini mas terihal ini ya apa namanya gimana supaya kita itu lebih bisa gitu ya kalau misalkan kalau gagal supaya tidak gagal itu dimana gitu biasanya itu pengalaman orang lain itu adalah salah satu pengalaman yang berharga juga gitu jadi kalau misalkan ini ya sesuatu yang sifatnya itu negatif kan gak harus kita yang mengalami kan kita bisa ngebut terus jatuh akhirnya kan teman-teman tau misalkan kebut-kebutan di jalannya berpasir itu licin dan bisa bikin jatuh itu kan kita belajar dari pengalaman orang lain kalau orang lain bisa kenapa harus saya kalau misalkan itu kontesnya negatif nah kalau misalkan dalam kontes kepenulisan kayak gini pengalaman orang lain itu misalnya dari yang udah sering menang kira-kira mereka ngapain aja jadi jangan dilihat menangnya tanya prosesnya gitu biasanya kalau saya itu gak apa ya tujuan motivasi itu yang paling penting emang kenapa kamu ikut lomba emang kalau kamu gak motivasi saya utama ikut lomba itu karena saya butuh duitnya butuh rewardnya itu supaya membiayai saya hidup di Malang gitu saya gak ekspektasi bakal jadi master prestasi di UM gitu gak bakal gak berespektasi menang di PIMNAS kemarin karena awal saya itu dari Mabah mindset yang terbentuk ya di cafe jadi barista itu kan kayak kita harus melakukan waktu tapi kalau saya ikut lomba teman-teman saya menulis itu kan kita bisa memangkas waktu yang banyak tapi kita bisa mengerjain hal-hal lain jadi itu sih jadi lebih ke goals motivasinya ikut lomba itu apa kalau misalkan bikin cabang contohnya kita punya goals yang besar itu saya pengen jadi wisudawan berprestasi non-akademik nanti saya masih Mabah itu goals utamanya goals terdekatnya apa kalau terdekatnya saya tuh pengen dapet pengakuan dulu saya pengen belajar dulu jadi terukur jadi gak tunggal satu saya gini saya gak menang di lomba ini ternyata saya dapet teman ternyata saya dapet pengakuan dari dosen saya bahwasannya keputusan saya bagus cuma kurang berhitung aja di pemilihan tema lebih kayak itu sih jadi jangan nulis goals itu tunggal karena kan manusia itu fleksibel dinamis bisa berubah kapan aja teman-teman itu yang penting bisa beradaptasi dengan cepat kalau misalkan sedih bisa cepat meninggalkan sedihnya tetap lari lagi karena kalau misalkan teman-teman gagal terus stuck ya berarti teman-teman gak bisa beradaptasi teman-teman gak resilient akhirnya apa tertinggal kalau motor saya itu jangan pernah takut untuk melampaui kalau misalkan teman-teman itu punya role model ya motivasinya lampaui role modelnya jangan jadi seperti dia saya dulu tuh kan belajar esai itu dari dua kakak tingkat saya yang juga mahasiswa berprestasi di FN Malang dan juga udah pernah ikut ke PIMNAS gitu motivasi saya apa saya pengen akhirnya bisa sampai ke universitas bisa empat besar waktu itu terus juga akhirnya bisa melampaui kedua kakak tingkat saya ini jadi motivasinya jangan seperti dia lampaui kalau bisa dan jadi seperti apa yang kamu inginkan pokoknya jangan mau jangan mau seperti siapa jadi maunya itu harus seperti apa itu ya harus yang selesai aguni seseorang tapi jangan seperti dia gitu sih ini agak panjang lebar tapi intinya gitu jangan bikin goals yang tunggal gitu bagaimana kak atas jawaban dari kak Engky apakah dapat diterima ya sepertinya kak Nanda tadi terkendala jaringan baik saya akan melanjutkan acara karena semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik oleh kak Engky maka berakhirlah waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita semua dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman atas partisipasi dan antusiasnya dalam mengikuti seminar kepenulisan penaku jilid 5 sebelumnya dari kami ada sedikit kenangan-kenangan untuk kak Engky untuk panitia bisa tolong di share screen terima kasih kepada kak Engky mohon diterima sertifikatnya kak terima kasih terima sertifikatnya ini ada sesi foto kak ya untuk selanjutnya akan ada sesi foto bersama kepada teman-teman dipersilakan untuk saya akan pandu untuk foto bersamanya satu dua tiga terima kasih kepada kak Engky baik ataupun berlaku yang kurang berkenan di hati teman-teman semua terima kasih kepada moderator dan kepada teman-teman peserta semua mohon izin saya live terlebih dahulu karena ada kegiatan semangat bagi teman-teman semua yang sedang belajar kalau ada yang ingin bertanya-tanya sharing bisa keujungi laman Instagram saya sekian dari saya terima kasih terima kasih kepada kak Gustin yang sudah memandu sesi materi ketiga selesai sudah rangkaian materi kita dari yang pertama sampai yang ketiga sekali lagi terima kasih pada moderator moderator kita yang sudah sesi foto bersama diharapkan seluruh peserta seminar kepenulisan Penaku Jiletima dapat mengaktifkan kamera untuk sesi foto bersama ini kepada moderator untuk bisa membantu saya untuk memandu sesi foto bersama ini baik kita mulai satu baik slide selanjutnya satu dua tiga slide selanjutnya satu satu dua tiga baik terima kasih oke selesai sudah sesi foto bersamanya acara selanjutnya yaitu pengumuman peserta terbaik berdasarkan keputusan panitia seminar kepenulisan Penaku Jilet 5 peserta terbaik seminar kepenulisan Penaku Jilet 5 atas nama Tri Kusuma selamat kepada peserta terbaik yang terpilih pada seminar kepenulisan Penaku Jilet 5 untuk informasi lebih lanjut terkait penghargaan bisa menghubungi kontak person panitia yang tertera di pangklet seminar acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Kak Miko Nubroho selaku petugas dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Baiklah disini saya akan membuat doa Marilah kita sembari menandakan tangan sejenak menundukan kepala A'udzubillah minasaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma khfirli waliwalidayah warhamhum makamar bayani sokhirat Allahumma ikh as-siratul mustaqim siratul lazina an-amta alayhim khairul maktub bialayim wala dohal amin ya Allah yang maha pengampun ampulin dosa-dosa kami hilaf dan kesalahan pemimpin hidup kami bimbinglah setiap langkah kehidupan yang kami tapaki guna mengarungi kehidupan yang sesaat ini ya Allah ya Tuhan kami hari ini kami mengadakan acara webinar penaku jilid 5 guna menambahkan wawasan kami terkait kepenulisan esai serta memparalat tarisir utrahmi kami meningkatkan semangat kami dalam mencari ilmu dan menambah wawasan serta motivasi hidup kami agar istiqamah di jalan kebenaran ya Allah ya Allah riduhi dan berkahilah acara kami ini ya Allah ya Rahman hidupkanlah kami dalam cahaya rahmat dan keimananmu hatikanlah kami dalam ibadah terbaik yang kami miliki kepadamu dan bimbinglah setiap langkah hanya kepadamu lah tempat kami bergantung terima kasih kepada Kak Miko yang sudah membacakan doa sampailah kita pada penghujung seminar penulisan penaku jilid 5 hari ini acara yang terakhir yaitu penutup sebelum menutup acara ini izinkan saya selaku MC pada hari ini untuk menyampaikan terima kasih kepada antusiasme teman-teman yang sangat luar biasa karena telah menyempatkan hadir meskipun acara dilakukan semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa memberi kebermanfaatan baik untuk kita maupun untuk orang lain amin untuk menutup acara pada siang hari ini marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdallah alhamdulillah iratil alamin alamin saya selaku MC apabila dalam penyampaian dan memandu acara banyak memiliki kekurangan dan kesalahan saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun saya akhiri wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih